Pemirsa buron selama sepekan, lima petugas tinkes gadungan yang menggasak emas lantia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di ringkus petugas. Kelima pelaku yang telah beraksi di delapan lokasi di sejumlah provinsi membagi peran. Mulai dari menawarkan pijat hingga mengeksekusi emas seberat 37 gram dari korbannya. Lima oknum dinkes gadungan ini hanya bisa tertunduk malu, usai di ringkus petugas gabungan dari tim khusus antibadit saat reskrim Polresta Cirebon dan unit reskrim Polsek Gebang. Kelimanya di ringkus di dua lokasi berbeda setelah sepekan buron usai menggasak emas milik lantia di desa Pelayangan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, satu unit mobil dan uang jutaan rupiah sisa hasil penjualan emas yang dicuri dari korbannya Nenek Murni. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan serupa di tujuh lokasi berbeda, di Patura Indramayu hingga Brebes dan Semarang, Jawa Tengah. Tiap kali beraksi, pelaku menyasar lansia yang mengenakan emas dengan mengaku dari dinas kesehatan dan berpura-pura menawarkan terapi. Masing-masing pelaku berbagi peran mulai dari memijat, mengalihkan perhatian dan mengeksekusi emas. Kalau untuk target, sementara berdasarkan keterangan dari para pelaku, rata-rata telah di siang. Aksinya lintas provinsi ya? Totalnya berapa? TKP. Ya, dari keterangan para pelaku mereka beraksi kurang lebih 8 TKP lintas provinsi. Selama kurun waktu berapa lama itu? Dari tahun 2023 sampai 2024. Saat ini kelima pelaku yang merupakan warga Jakarta, Bandung, Bekasi, menekam di rutan Polresta Cirebon dan terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Sebelumnya pada awal Oktober, aksi pencurian dengan modus mengaku dinas kesehatan, terekam CCTV, menimpan seorang nenek hingga emas seberat 37 gram raib di gondol kawanan pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Koiskanda, melaporkan.